paron ke arah jogorogo ke arah dusun cupo pasar ramadhan desa ngurudol itu kalau belok kanan ke arah tugu kartonyono bener sih saya itu main di nah ini teman teman ngawi ramadhan ini ada perempatan teman teman saya mau belok kiri dulu ke arah ini ada sempolak yang diresmikan bapak jokowi kapan lalu itu saya bermain anak-anak teman teman yang disini sebelah kanan halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya denny tentunya di denny dan channel teman teman nah kali ini saya berada di jalan raya surya tepatnya di desa grudol camatan ngawi kabupaten ngawi teman teman dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman teman menelusuri jalanan sini sampai kota-kota ya teman teman sekalian ngabuburit menunggu buka puasa dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman teman melihat pasar grubak yang berada di desa grudol teman teman camatan ngawi kabupaten ngawi tepatnya di dusun cupo nanti sekalian keliling kota teman teman jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini nah ini berada di desa grudol teman teman desa saya sendiri nah ini ada pertigaan kalau belok kanan ke arah paron ke arah jogorogo dan ini depan ada pertigaan saya mau belok kiri teman teman ke arah dusun cupo mengarah ke pasar grubak ya teman teman buat teman teman yang pengen berkunjung ke pasar grubak dusun cupo desa grudol samatan ngawi kabupaten ngawi ya petunjuk arahnya ya samping pengadilan negeri ngawi ya teman teman belok kiri ini kayaknya masih lumayan rame teman teman soalnya ini sudah hampir pukul setengah 6 ini setengah 6 kurang lebih 7 menit 10 menit sebelum buka puasa nah ini teman teman ini sudah memasuki dusun cupo oh ini masih rame teman teman ternyata pasar ramadhan grudol dan ini saya bersama adik saya tadi orangnya minta diajak buat teman 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 yang pengen beli takjil disini pasar ramadhan desa grudol ini bukannya setiap hari teman teman tapi kalau hari biasa itu pasar grubaknya adanya cuma sebulan satu kali di minggu pertama di satu bulan nah ini sebelah kiri banyak yang berjualan takjil ini padahal sudah hampir maghub teman teman kurang 5 menit kayaknya tapi masih rame nah ini ada perempatan saya mau belok kanan teman teman ke arah kota siapa tahu di kota kota masih rame tadi itu saya sebenarnya habis lewat sini teman teman habis ngevlog dari daerah sana banjarjo sonde sampai ngunengan lewat jalur lintas sematan pitu videonya bisa ditunggu di video saya yang baru nanti ya teman teman dan tadi saya lewat sini kok rame banget pasar grubaknya makanya sampai rumah itu saya balik lagi terus adik saya ikut nah ini melaju di jalan barnadip ini kelurahannya kayaknya karang tengah teman teman dosunnya kelampisan nah ini depan ada pertigaan saya mau belok kanan ke arah jalan ternojoyo itu kalau belok kiri ke arah kecamatan pitu ke arah pasar besar ngawi ke arah rumah sakit umum nah ini kalau belok kiri sebenarnya bisa sampai kalau nalun ngawi teman teman tapi saya mau lewat jalan kartini aja nah ini sebelah kanan ada tukang foto mie ayam bakso soto kuali teman teman itu mie ayam bakso nya soto nya enak teman teman saya pernah beli disitu kalau teman teman pengen makan kuliner disitu sebelah kanan tadi kiosnya warnanya oranye ini sebelah kanan ada indomaret atasnya ada kafenya itu teman teman wah ini ngaling-ngalingin ini mobilnya nah ini sebelah kanan ada alfamedi ini baru ya teman teman nah ini depan ada perempatan saya mau belok kiri ke arah jalan kartini itu kalau lurus sampai jalan raya ngawi solo ini sebelah kanan delta salon teman teman salonnya kayak istana kantor kementerian agama sebelah kiri tadi saya juga baru ingat itu disitu ternyata letaknya kantor kementerian agama nah ini depan ada perempatan saya mau belok kiri teman teman ke arah alun-alun itu kalau belok kanan ke arah tugu kartonyono nah ini banyak yang berjualan takjil ya teman teman ini sebelah kiri ini maliburonya ngawi trotoar nya teman teman maksudnya nah itu adik kecilnya liatin aja nah ini depan ini alun-alun ngawi ramah teman teman ramai banget kalau sore-sore seperti ini tadi pagi saya nge vlog kesini sepi jalanannya itu bisa dibuat main bola nah ini teman teman ngawi ramah alun-alun ngawi ramah ini sebelah kiri ini pojokan ini lapas ngawi teman teman ini sebelah kiri saya mau muterin alun-alun dulu ini melaju di jalan imam bonjol ini jalannya satu jalur teman teman sebelah kanan ini taman alun-alun alun-alun ngawi ini alun-alun terbesar di jawa timur teman teman emang bener sih saya itu main di daerah jawa timuran itu alun-alunnya kecil-kecil cuma taman-taman aja ini tadi sebelah kiri ada masjid agung ngawi sebelah kanan ini lapangan sepak bola alun-alun ini depan ada pertigaan teman teman saya mau belok kanan ini depan ada skansa ngawi SMK negeri 1 ngawi ini lampunya sudah nyala ya teman teman sudah hampir maghrib nah ini ada patungnya manusia purba diguyur air sebelah kanan taman terapi alun-alun dan sebelah kiri ini kantor kabupaten ngawi ini ada permempatan teman teman saya mau belok kiri dulu ke arah pasar besar ngawi nanti kita lewat sini lagi ini sebelah kanan ada toko buah ABC ada mie gacauan mie setan nah sebelah kanan teman teman ramai sekali ini ada sempolan pak meko corah juga pak meko tahun teman teman itu yang sangat terkenal itu sempolannya kantor PLN sebelah kanan nah ini sebelah kiri ada polres ngawi teman teman ini ada cafe onoae ini rame sekali cafe nya kalau malam dan ini ada pertigaan saya mau lurus teman teman ini kalau belok kiri ke arah jalan DR Sutomo kalau belok kanan menceng itu jalan diponegoro ke arah beteng pendem beteng pendemnya masih direnovasi teman teman kayaknya belum diresmikan kembali gak tau nanti kalau habis lebaran nah ini melaju di jalan Sultan Agung ini kanan kiri didominasi pertokoan ya teman teman biasanya seperti ini kalau di dekatnya pasar besar itu banyak toko-tokonya ini banyak yang tutup soalnya mungkin nanti habis maghrib buka lagi biasanya seperti itu kalau gak gitu ya hari minggu banyak yang libur teman teman soalnya ini hari minggu sore nah ini teman teman pasar besar ngawi sebelah kanan yang diresmikan Bapak Jokowi kapan lalu itu saya juga belum pernah masuk itu seperti apa dalamnya nah ini depan ada pertigaan ya teman teman ini kalau belok kanan ke arah benteng pendem wanden bos nah ini melaju di jalan Tamrin kalau tidak salah tadi saya gak begitu hafal teman teman nah ini sebelah kanan ini ada rumah sakit umum dokter Suroto Ngawi teman teman depan ini ada pertigaan saya mau belok kiri itu kalau lurus ke arah camatan Pitu Desa Dumpulengan saya belok kiri ke arah jalan Ronggo Warsito sudah mulai gelap ini teman teman jadi kalau di kamera tidak begitu terang ya maafkan saya pengaturannya ini masih pengaturan siang lupa tadi tidak di setting lagi seperti ini ya teman teman suasananya di kota Ngawi di sore hari hampir maghrib ini suasananya tepatnya di hari minggu jadi rame sekali nah ini kalau belok kanan ke arah jalan sentat tembusnya di SMP negeri 4 Ngawi belok kiri ke arah jalan DR Sutomo ini sebelah kanan ada Alfamat ini Alfamatnya legend teman teman Alfamat paling awal sebelahnya ada Dutaku cafe ini sebelah kiri ada SMP negeri Satu Ngawi ini rame sekali banyak yang beli takjil ini ini depan ada pertigaan saya mau belok kiri ya teman teman balik lagi ke arah jalan yang tadi sebelah utaranya Alun-Alun Ngawi soalnya jalannya ini satu jalur nah ini teman teman sebelah kiri ada patungnya manusia purba lagi mandi itu enggak mandi enggak mentas-mentas apa enggak kedinginan nah ini ada perempatan saya mau belok kanan ganti tadi kan belok kiri ini ada kudanya teman teman kalau malam seperti ini buat teman teman yang pengen kesini sama anaknya naik kuda delman maksud saya nah ini sebelah kiri ada gedung DPRD Ngawi SMP Negeri 2 Ngawi teman teman sebelah kiri nah ini tempatnya bermain anak-anak teman teman yang disini sebelah kanan taman bermain anak-anak banyak pedagangnya kaki lima itu wah rame sekali itu di dalam ini ada perempatan saya mau lurus saja itu tadi ada yang bagi-bagi takjil gratis ini kalau belok kiri ke arah jembatan dungus yang lama teman teman belok kanan ke arah gapura lelon-elon tadi saya lurus ke arah jalan Hasanuddin ini jalannya satu jalur nah ini sebelah kanan rumah mantan bupati bupati ngawi bapak kanang dan yang sebelah kiri ini rumah bupati ngawi yang sekarang bapak oni anwar harsono itu rumahnya ketutupan sama pagar teman teman rumahnya itu kalau dari belakang kelihatan megah ini depan ada perempatan jalan kartini tadi ya teman teman yang kita lewatin dari arah sana itu kalau belok kanan ke arah alun-alun ngawi dan ini saya belok kiri ke arah Tugu Kartonyono Medot Janji wah ini kuping saya ada nyamuknya ini masuk di bolongan yang telinga dari tadi gerak-gerak terus gak bisa garuk-garuk nah ini teman teman depan ini perempatan Kartonyono yang dinyanyikan Denny Caknan Kartonyono Medot Janji wah kaling-kalingan ini gak bisa nonton dengan jelas itu kalau belok kanan ke arah Solo ke arah Stragen teman teman kalau belok kiri ke arah Karangjati ke arah Surabaya saya lurus dulu ke arah Magetan Madiun ini tapi ini desanya memasuki Desa Amberan teman teman ini sebelah kanan ada geprek ngawi itu satu porsi 15 ribu teman teman kayaknya tadi 15 ribu itu katanya nasinya ambil sendiri katanya adik saya ini yang pernah kesitu nah ini sebelah kanan ada Lowest ngawi supermarket paling besar di ngawi itu teman teman wah ini sudah mulai gelap ya teman teman jadi di kamera kalau tidak begitu jelas ya maafkan saya ini ada pertegahan kalau belok kanan ke arah dinas kesehatan ke arah pokus mas ngawi dan ini kalau belok kiri ke arah Taman Candi ngawi teman teman wisata Taman Candi wisata yang cukup dekat sama kota ngawi itu wahananya ada kalimatinya ada Taman Bermainan Anak ini sebelah kiri ada Stadion Ketonggol ngawi teman teman kandangnya Persingang ngawi kantor di Spenduk Capil ini sebelah kiri sampingnya ada SMA Negeri 1 ngawi nah ini sebelah kiri ada Pasar Beran nah ini sudah jalan maghrib teman teman waktunya berbuka puasa buat teman teman yang menjalankan ibadah puasa selamat berbuka puasa ini ada perempatan belok kiri jalan perkutut belok kanan jalan podang wah ini nama-namanya nama-nama burung ini jalannya ternyata ini menuju ke arah perempatan ngawi lama teman teman nanti saya tutup sampai ring road ya teman teman soalnya sudah petang ini belok kiri jalan jekitut oh iya namanya burung-burungan nah ini depan ini perempatan ngawi lama kalau lurus ke arah magetan ke arah madiun kalau belok kiri ke arah Surabaya dan saya mau belok kanan ke arah terminal Kertonegorongawi sekalian jalan pulang ya teman teman ini ada nyamuk di kuping saya ini dari tadi gerak terus mau garuk-garuk gak bisa masuk masuk ini tangannya dan ini perempatan ngawi lama ini termasuk terletak di desa klitek teman teman dusunnya ini dusun dadapan kalau gak nah ini mengarah ke jalan insinyur soekarno ring road barat ngawi teman teman sebelah kiri ini ada gor bung hatta gor ngawi sebelah kanan ada pom bensin dan indomaret baru ini nah ini sebelah kiri ada warung makan ademayam oh rame sekali teman teman ternyata di dalam itu lagi buka puasa full dalamannya itu menunya ikan segar teman teman buat teman teman yang pengen ke situ rumah makan ademayam pemandangannya sawah nah ini sebelah kanan ada karaoke wah ini sudah gelap teman teman gak kelihatan jadi saya tutup sampai disini aja video dari saya sore ini dari minggu minggu sore sekalian ngabuburit ternyata sudah hajan ini oke teman teman buat teman teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman teman yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan banyak banyak juga terima kasih biar channel saya lebih berkembang lagi teman teman dan buat teman teman semua yang merasa teribut dengan konten sederhana saya ini saya jangan lupa di like komen dan subscribe biar teman teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati